Intro Nama Rizky The Academy baru-baru ini kembali menjadi seroton publik Hal tersebut dikarenakan berita pernikahannya dengan perempuan bernama Nadia Mostika Rahayu Pernikahan mereka yang sempat mengejutkan publik lantaran sebelumnya Rizky The Academy merupakan kekasih dari biduan cantik Lesti Kejorah Atas pernikahannya yang kontroversial itu Tak heran jika setiap gerak-gerik Rizky maupun Nadia tak luput dari perhatian publik Meski usia pernikahannya baru-baru seumur jagung Namun gosip tak sedap terus mewarnai kehidupan pasangan muda ini Diketahui kini keduanya sudah tak lagi bersama Akan tetapi sampai saat ini Baik Nadia maupun Rizky The Academy masih diam sering membahasa Soal kelanjutan nasib rumah tangga mereka Keduanya kompak diam namun jelas saat ini Kehancuran rumah tangga Rizky The Academy dan Nadia Mostika Rahayu Seolah tak bisa ditutupi lagi Namun meski begitu Rizky The Academy masih menyebut jika rumah tangganya baik-baik saja Hal ini seolah berbanding terbalik dengan curahan hati Nadia istri Rizky The Academy di Instagramnya Melalui akun pribadinya tersebut Nadia mengungkapkan isi hatinya saat ini Bahkan dalam sebuah video Nadia sempat menyinggung soal cobaan hidup yang tengah ia hadapi Alih-alih bersedih Nadia justru mengungkapkan bahwa ia berusaha untuk tidak meratapi cobaan tersebut Nadia juga menyebutkan bahwa dirinya ingin menjadi wanita mandiri yang tak bergantung pada suami Ia ingin menjadi seorang pembisnis yang sukses Bahkan Nadia pun menyinggung soal keinginannya memberi nafkah untuk sang anak Sebelumnya tak hanya sekali dua kali Nadia isyaratkan galau Dalam unggahan terbaru Nadia seolah mengisyaratkan hal yang kini tengah menimpanya Terlihat begitu bahagia dengan senyum tipis di raut wajahnya Mata pilu Nadia seolah tak bisa ditutupi Meskipun demikian tak sedikit para netizen yang mendoakan agar Nadia sehat dan semakin sukses ke depan nanti Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!